Janganlah seseorang itu membenci orang lain atau menjatuhkan orang lain. Ini responnya gimana Mas Eko dalam konteks ini? Ya, terima kasih. Yang pertama untuk Pak Anies ya ketika dia menyatakan diri siap, saya agak sedikit bingung kenapa dinyatakan di Singapura itu. Kesiapan kan tadi juga dibilang bahwa... Karena yang kebetulan yang nanya media di Singapura. Ketika media di sini nanya gak bilang gitu. Ini juga menjadi hal. Beda dengan Pak Novel Bakmumin misalnya, media di sini nanya dia bilangnya clear, dia siap nyapres. Artinya perbedaannya yang satu lebih mengapresiasi media internasional Pak Novel Bakmumin, mengapresiasi media lokal. Padahal mau nyapresnya di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua memang kalau kita ingat atau kita putar rekaman lagi ketika Pak Anies kampanye, ada beberapa hal yang mungkin bisa diterangkan nanti sama Pak Ekelasan gitu. Saya ingat ada OKOC dulu, yang begitu populer. Saya gak tahu sekarang-sekarang nasibnya gimana. Kita ingat ada rumah DP 0% yang pada berita-berita terakhir terwujud cuma 0, sekian persen. Itu yang dikampanyekan pada saat Pak Anies dan Pak Sandi dulu berniat menjadi Gubernur Jakarta. Barangkali itu yang ditanya sama Teddy, saya gak tahu apakah publik juga penting diberitahu. Gimana sih kabarnya OKOC, apakah masih OK atau tinggal OC-nya doang? Kita gak tahu. Gimana sih kabarnya rumah DP 0% yang kita tahu berita yang beredar, tanah untuk rumah DP 0% sekarang masuk KPK. Oke, poinnya menagih janji Anies. Artinya, tadi Pak Ekel bilang ada taman dan lain-lain, oke dulu-dulu juga sudah ada. Tapi ada janji kampanye yang diucapkan pada saat itu, ini penting dikomunikasikan kembali, OKOC itu sudah kayak gini, rumah DP 0% itu sudah kayak gini, realisasinya seperti apa. Itu yang menurut saya penting diinformasikan ke publik. Saya pikir itu yang juga penting diinformasikan ke publik. Jadi menagih janji yang sudah pernah disampaikan begitu, B. Maksudnya, Bung Singgih juga. Baik, sekali lagi untuk saya jelaskan kepada publik. Baca, baca, kalau cuma dianggap ini, ini yang seperti ini sudah hampir setiap saat. ILC sudah berkali-kali, dua sisi sudah berkali-kali, catatan demokrasi sudah berkali-kali, dua sisi juga dianggap berkali-kali, dan percaya deh, percaya, akan terus, asan terus terjadi. Ini kita dapat dari baca, kira-kira. Justru saya mau jelaskan, justru saya mau jelaskan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini akan terus, akan terus terjadi. Akan terus terjadi. Karena itu, dan bukan wawenang daripada Eko dan Teddy. Bukan wawenang itu. Sekarang yang kita bicarakan, siapa berminat meminang Anis. Oke, nah sekarang yang terjadi. Ini menghindar terus nih. Coba enggak, to the point bisa enggak sih? Bukan soal menghindar. Bukan soal menghindar. To the point aja deh, kalau ngomong sama saya itu to the point, jangan kemana-mana. Siapa yang bisa jelasin? Sebagai relawan yang mengusung dari awan. Kalau yang ini enggak bisa jelasin, sudah. Yang pertama, soal OKOC. Ini tetap berjalan, dan berubah memang. Bertransformasi menjadi Jack Prenner. Banyak UKM-UKM yang juga terlibat dalam, apa namanya, konsep tersebut dalam Jack Prenner. Dimana kemudian UMKM juga banyak yang kemudian terlibat. Kenapa? Janjinya OKOC itu apa? Kalau kemudian berubah dan... Percaya sama saya, sampai jam 1. Enggak, enggak, enggak. Karena kampanyenya seperti itu. Lebih baik menasihati. Iya, lebih baik menasihati. Artinya, OKOC tersebut kan sebuah konsep ya. Tapi kemudian ketika berubah nama, ya kan. Tapi kan secara prinsip target dan tujuannya sama. Itu adalah sebuah solusi yang kemudian dijalankan pada hari ini oleh pemerintahan Anies di Jakarta. Terus kemudian terkait dengan DP 0% juga berjalan. Memang kemudian dalam prosesnya, karena memang ini juga tidak bisa gubernur bekerja sendiri, tapi juga banyak pihak yang bekerja terhadap target DP 0%. Dan memang banyak persoalan terkait lahan dan lain sebagainya. Tapi tetap fokus gubernur menjalankan hal tersebut sebagai bagian dari janji kampanenya. Sorry, ini enggak menjawab nih. Saya harusnya begini nih jawabannya nih. Saya ajarin Anda ya. Menjawabnya adalah, DP 0% itu kata Pak Anies Baswedan itu untuk orang yang upahnya segini. Saya itu 5 tahun bilang itu bullshit. Hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa untuk upah segitu bisa. Akhirnya Pak Anies pun mengamini apa yang saya katakan. Ternyata memang bukan buat rakyat ini yang apa namanya, yang dia janjikan itu tapi yang upahnya itu lebih. Nah itu saja itu sudah jelas. Artinya bukan tidak bisa membaca, bahkan Pak Anies pun mengamini apa yang saya katakan. Jadi itu caranya, selain itu apa yang dijanjikan pun tidak terjadinya. Saya menengahin, dari sebelah sini menilai bahwa apa yang dijanjikan tidak dipenuhi. Tidak akan, tidak akan. Selama, selama, selama. Saya katakan sekali lagi ya, selama rasa benci itu masih ada, Kok jadi rasa benci sih? Selama, selama masih itu ada. Kita itu berbicara berdasarkan data. Pak Haikal, Tidak perlu. Relawan, ketika kami menanyakan, saya kan pertanyaannya simple. Dari dulu saya cuma tanya, apa? Ini pemirsa sudah tahu semua, bahwa sampai kapanpun, itu filosofi, rumput itu biru katanya. Tadi disampaikan bahwa konsentrasi program kerja Pak Anies adalah keadilan sosial. Itu poin penting yang saya tangkap. Tetapi, rumah DP 0% itu diperuntukkan untuk orang yang gajinya 7 juta. Saya pertanyakan, bagaimana dengan warga Jakarta yang gajinya UMR 4 juta? Mereka dapat rumah lewat mana? Apa program Pemda untuk orang-orang ini mendapatkan tempat tinggal? Itu justru yang Anda katakan bahwa Pak Anies berusaha untuk mengadministrasi atau untuk melakukan kesejahteraan sosial, keadilan sosial. Jadi kebalik dengan programnya. Pertanyaan saya simple. Bagaimana cara Pemda untuk rakyat yang gajinya UMR dapat rumah? Dan enggak terjawab. Artinya apa yang Anda katakan bahwa itu adalah bagaimana melakukan menegakkan keadilan sosial malah kebalik. Makanya saya bilang nih, saya harus luluskan bahwa saya luluskan bahwa jangan sampai memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Ini kan sesat jadinya. Oke. Bung Bestari, masih bersama kami? Masih. Anda kan pernah di DPRD yang juga menilai kinerja Anies Baswedan. Selama sepanjang Anda di dalam DPRD, bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Anies? Jadi begini, perumahan itu jangan dihasilkan sesuai dengan akal kita yang sedikit. Itu akal apa kacang polong. Itu Anies yang bicara. Bukan Anda yang bicara ya. Partai Garuda diem dulu. Tuh, makanya jangan bilang begitu. Masalahnya Anies bicara. Gantian Umtedi sebentar. Omtedi Tandu. Bodoh terus nanti. Begini, ada Rusunawa, ada Rusunami. DP0 itu kelasnya Rusunami. Jadi kalau dibilang, bagaimana kalau yang 4 juta, Rusunami. Erusunawa. Dia boleh di sana memakai dengan bayaran Rp3.400.000 satu bulan untuk menata perekonomiannya. Sekarang Anda katakan lagi, wah bagaimana kalau 4 juta nggak bisa? Loh, yang bergaji 7 juta juga itu warga Jakarta. Yang juga harus mendapatkan hak yang sama. Maka untuk digaransi, untuk sebagai garansi bahwa mereka mampu untuk membayar ke depan agar masyarakat berkeadilan mendapatkannya, maka dia kalau dia UMR, dia laki bini, bisa. Gitu. Dan ini dijelaskan ke masyarakat. Jangan kemudian ditutupi, yang dijelaskan, yang menurut sebagian orang nanti menjadi satu kesalahan. Gitu loh. Maka ini, dua sisi ini harus mencerdaskan Omtedi. Partai Garuda juga harus mencerdaskan. Kalau ada, mencari celah untuk memberikan informasi yang salah. Tidak ada kesalahan, Pak. Informasi yang salahnya gimana, Pak? Iya, tapi gini, orang memilih Anies Baswedan itu, karena nih, orang yang punya upah UMR, wah, gue bisa dapat rumah nih. Kan begitu, sesimpel itu masyarakat berpikirnya. Itu kan penghantian sempurna. Bukan, itu yang disampaikan Anies, bukan Bestari. yang disampaikan Anies. Orang akhirnya akan memilih, karena dia berhadap, ada yang namanya Rusunawa. Kalau memang kemudian kita belum mampu untuk mendapatkan Rusunami yang, apa namanya, cicilannya itu bisa sampai 30 tahun, maka tata dulu ekonominya. Kalau yang single dia, satu orang, kemudian mendapatkan hak, OKOC, eh, sorry, DP0, maka, dia harus berpenghasilan, sekurang-kurangnya itu 7 juta. Kenapa? Pemerintah menghitung, biaya hidup layak ditambah dengan cicilan, nanti dia sanggup tidak. Maka kalau laki ini, mereka dapat UMR, itu boleh. Anda, sebagai kader partai politik, wakil ketua umum partai, jelaskan ini kepada masyarakat. Makanya saya jelaskan kepada masyarakat, ya. Saya menjelaskan kepada masyarakat, jangan lagi, ya, sampai terbodohi, seperti sekarang. Masyarakat nggak dapat rumah. Masuk Rusunami 400 ribu satu bulan, bro. Dengerin itu. Udah saya katakan, bahwa tidak akan pernah bisa dijelaskan. Ya, karena memang, justru, karena ratusan juta rakyat Indonesia itu sudah memahami, yang belum paham, cuma Teddy. Gak ada yang memahami. Bahkan ada pun, ya, yang mengaku relawan, tidak mampu berjawab. Karena kalau saya jawab, dengerin, sebentar, kalau saya jawab, sesimpel itu pertanyaan saya. Kalau saya jawab, urusan 0% ini, saya terdegradasi, gitu loh. Saya merasa hina menjawabnya, gitu loh. Karena ini cuma urusan satu, sama dengan dua, yang anak SD pun tahu. Karena itu, saya di sini, hanyalah untuk menasehati, bahwa tidak akan pernah jatuh, Anda mau jatuhkan, biar bagaimanapun. Dan orang-orang yang beriman itu, ya Teddy, kalau Anda puji, dia gak akan terbang. Anda hinakan, gak akan jadi sampah. Dia akan tetap bersinar. Ini jawaban-jawaban begini, yang saya sering temukan. Supaya apapun yang Teddy lakukan, mereka tidak bisa menjawab. Itu the point saja, bahwa Anda tidak bisa menjawab. Bagaimana gak bisa menjawab? Anda gak bisa menjawab. Anis aja, Anis aja mengamini. Anda bukan Anis. Memang saya bukan Anis. Ya makanya, Anda jangan lebih tahu dari Anis. Begini saya katakan sekali lagi, udah sekali lagi saya katakan. Sekali lagi saya katakan. Sampai jam satu malam pun, Teddy tidak akan pernah bisa memahami, karena kapasitas otaknya gak sanggup. Itu adalah cara orang untuk menghindari. Bukan menghindari. Menghindari. Anda gak paham. Tadi sebentar saya ke Bung Bestari. Bung Bestari, kalau Anda sendiri menilai kinerja Anis Baswedan, selama memimpin DKI seperti apa? Baik itu pengalaman Anda yang pernah di DPRD, ataupun setelah selesai dari DPRD. Sederhana. Lima WTP. Sederhana aja. Ngapain panjang-panjang? Kalau masalah isi dalam, itu nanti di lain kesempatan kita bedah, ya kan? Kalaupun waktunya mencukupi, mari kita bedah. Dan ingat, pada masa pandemi dua tahun itu, kita itu DKI itu gak punya duit. Anda paksa dia kemudian membebaskan lahan. Ketimbang kemudian merawat masyarakat yang sakit. Anda gigila. Sudah kemana-mana ini. Sudah kemana-mana ini. Silahkan aja berhayal sana. Bung Bestari, tapi buat Formula E ada duitnya. Berikan DP 0, menjalankan OCOC. Oke OCOC itu program bagus. Bung Teddy, saya dulu bukan pendukung Anis, saya pendukung Ahok. Gak ada urusan, jawab aja. Ini kok kemana-mana sih? Ngawur. Yang dilakukan oleh Anis itu, ternyata lebih baik. Kan begitu? Itu jualan kecap lulu nih. Masa kemudian standar berpikir Anda, Anda jadikan standar? Anda itu mau mencari pembenaran, tapi Anda tidak pinter untuk mencari pembenaran. Kan udah dijawab. Bang, 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 saya sampaikan sekali lagi. Barusan udah dijawab, walaupun saya tidak ingin menjawab, tapi Bang baru sudah menjawab, oke lah, apa boleh buat. Oh udah selesai. So let's move to another topic gitu lho. Nanti kita lanjut, kita juga terus jenang. Udah jelas banget. Kurang apalagi. Oke, oke, oke. Kan 0% udah dijawab, kurang apalagi. Gak bisa, gak bisa menjawab. Gitu lho. Dan ini yang mengakibatkan polaritas.